Polisi menangkap Ed, suami dari selebgram Kat Intan Nabila, terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ed ditangkap di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan. Adapun Ed meninggalkan rumah mereka di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, usai melakukan KDRT terhadap Kat Intan. Alhamdulillah, sudah tertangkap, ujar Kapolres Bogor AKB Perio Wahyu Anggoro saat dikonfirmasi, Selasa, 13 Agustus 2024. Namun, Rio belum mau menjelaskan dengan detail terkait penangkapan Ed. Saat ini, Ed sedang diperiksa di Mapolres Bogor, Cibonong. Untuk detailnya besok pagi kita rilis, kata Rio. Sebelumnya diberitakan, selebgram Kat Intan Nabila menjadi korban KDRT oleh suaminya berinisial Ed. Kat Intan mengunggah video rekaman CCTV kekerasan yang menimpanya di akun Instagram pribadinya, Kat Intan Nabila. Dalam video yang diunggah, terlihat korban dan suaminya terlibat cekcok. Tak lama, Ed melakukan kekerasan fisik. Selebgram yang juga mantan atlet anggar ini dijambak lalu dipukul berkali-kali oleh Ed sampai tersungkur. Bayi yang ada di samping korban juga ikut tertendang. Kat Intan yang tak berdaya lalu menangis dan berteriak minta ampun. Ed kemudian meninggalkan rumah usai melakukan KDRT atas perintah ibunya agar tidak terjadi keributan. Seiring viralnya video KDRT tersebut, kelakuan Armor lainnya ikut terbongkar. Ternyata dia memiliki utang sampai miliaran rupiah dan belum dibayar hingga dilaporkan ke polisi. Hal itu diketahui dari unggahan Wanda Duyutari, Wanda Duyutari. Wanda mengunggah story Instagram, menyebutkan Armor memiliki utang ke suaminya sebesar 1 miliar rupiah. Tribun Jakarta mencoba mengonfirmasi soal utang tersebut, Wanda pun memberikan penjelasan lebih lanjut awal mula suaminya bisa memberikan utang, dalam hal ini investasi. Wanda mengatakan, istrinya diajak berinvestasi oleh temannya, Inisial P, di proyek Armor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.